pujangga terkenal hayril anwar pernah tinggal di sebuah gang kecil pinggiran jalan hos cokroaminoto di kampung anjun kelurahan karawang kulon kecamatan karawang barat di rumah kecil itu hayril anwar banyak memproduksi puisi-puisinya yang terkenal salah satunya puisi berjudul karawang bekasi pendiri komunitas semesta literasi faizal yuhri menjelaskan puisi itu terinspirasi dari peristiwa pembantaian rawak gede di karawang yang terjadi pada 19 desember 1947 usai perang antara tentara belanda dengan pejuang indonesia di bekasi peristiwa itulah yang mengilhami lahirnya puisi karawang bekasi karena hayril anwar saat kejadian tersebut berada di karawang meski karyanya dibuat saat berada di jakarta namun puisi karawang bekasi lahir karena peristiwa perang hebat di bekasi hingga ke karawang tepatnya di rawak gede hayril anwar saat itu berada di karawang dan mengetahui adanya pembantaian di rawak gede menurut faizal yuhri hayril anwar berada di karawang karena kondisi jakarta saat itu sangat mencekam membuat banyak pejuang lari ke pinggiran jakarta seperti bekasi dan karawang hayril anwar harus bolak balik jakarta karawang menghindari tentara belanda saat peristiwa rawak gede hayril anwar berada di karawang dan mengetahui peristiwa tersebut faizal yuhri juga mengungkapkan berdasarkan pengetahuannya saat itu memang tentara belanda sedang mengamuk setelah dua puluh enam tentara sekutu dibunuh di bekasi mereka menggedor gedor tiap rumah dan menanyakan keberadaan kapten lukas kustario dan pasukannya karena tidak ada satupun warga yang mengetahuinya akhirnya belanda melakukan pembantaian di rawak gede dalam sejumlah literatur disebutkan jumlah korban dalam tragedi ini mencapai empat ratus tiga puluh satu orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati